hmmm Assalamualaikum jajaners doyan jajan dan kuliner kemana pun beginya sekalian jajan dong malam ini ada kue putu yang baru pertama masuk ke klaster kita ini langka banget ini kenapa langka? karena Mamita jarang nemu yang jual putu masuk ke klaster ke klaster kita ya maksudnya makanya karena tertarik akhirnya Mamita beli kita mau coba beli kue putunya 10 biji aja dulu ya berapaan bang? seribuan jadi abangnya bilang sebenernya dia jualan udah hampir 3 tahun di komplek ini cuman kan gak boleh masuk klaster nih nah malam ini nih perdana dia masuk klaster jadi aku beli deh satuannya harganya seribu dia ada telepon juga jadi bisa campur nah ini kue putu yang dibeli tadi udah lama banget gak akan temu kue putu ih seneng deh tuh kelapa, gula, kue putunya udah lama kita gak makan kue putu aja deh apaan kue putu aja? oh itu aku kue putu aja kita ambil dulu ya bismillahirrahmanirah ayo panas wati-hati gulanya ih dede Mami ngambil oh it's so hot panas aduh-aduh panas banget gak kerasa udah satu sekarang yang kedua suka gak? enak gak? aduh-aduh oh baik ya video mama nah semalam kan kita udah beli kue putu tuh terus besok sorenya kan lewat lagi karena masih pengen jadi kita beli lagi deh baru tau ternyata bisa disumpel kak jadi gak bunyi gitu kita tanya lagi deh bang udah berapa lama bang jualan bang? tiga tahun tiga tahun? tiga sebelum pandemi ya? iya tapi masuk klasernya baru kemarin itu ya? iya karena baru boleh gitu? iya tapi di tempat lain mah boleh oh di tempat lain mah boleh di klaser ini aja? iya oh gitu tuh kak ini kemarin tuh dari tepung apa mas? tepung beras terus dia dihancurin gitu ya dihalusin campur pandan ini gulanya juga dihalusin ya? ditumbuk gitu ya? iya ditumbuk apa pake blender gitu? ditumbuk ditumbuk iya beda ya kalo di blender gitu? beda oh gitu nah ini kita belinya lebih terangan sore hari tuh bisa jadi gak bunyi ini resep semua sendiri mas iya asal mulanya kenapa kok tiba-tiba kepikiran bikin ini? ikut temen ikut temen ikut temen? iya oh sebelumnya dia jual ini? iya oh terus belajar dari temen? iya bikin ini bambu-bambu ini nih memang ada yang jual ya? tidak bikin sendiri? iya nyari bambunya iya seukuran itu memang iya tapi banyak ya? yang jual untuk putu gitu ya? iya kalo kelepon siapa yang bikin? iya iya oh ini kalo persiapannya berapa lama mas? jam berapa siap-siapin bahan? jam 8 pagi jam 8 pagi jam 8 pagi jam 8 pagi arti semua bahan fresh gitu ya? iya jadi dia tepungnya segala macem baru diolah paginya itu iya bukan ngendep yang hari ini misalnya terus besok di itu lagi nggak ya? ini berarti jualannya mulai jam berapa kemarin mas? jam 4 jam 4 sampai sampai habis sampai habis ya? biasanya habis jam berapa? misalnya enca 8 oh nggak mesti habisnya berapa banyak biasanya mas? 2.5 kg itu setara dengan berapa kue putuh? 0.300 oh kita 300-an kalo kelepon bikin berapa banyak biasanya? banyak 1900 abis? Oh jadi 2 kilo putuh Sama 100 sama 200 kelepon ya Setiap hari Oh lumayan ya Mas Alhamdulillah ya kali gitu Ini putuh kalau misalnya gak habis Kita udah beli, bisa diangetin buat besok gak? Bisa taruh di Oh taruh di Bejikom Oh masih bisa sampai besoknya ya Nah ini Beli lagi karena yang kemarin memang kita Ngerasa enak banget, jadi ini pas lewat lagi Jadi beli deh Ayo kita makan yuk Lagi ya, bismillahirrahmanirrahim Aduh Panas Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak tuh Lagi gulanya Enak banget putuh tuh kalau anget-anget Enak banget Aduh-duh-duh Gimana sih biar zoom Nah tuh Gulanya banyak, aw panas Nih Mari Bismillahirrahmanirrahim Enak rasanya tuh Manisnya pas Gurih dari ininya tuh juga pas Kelapanya Terus gak terlalu padet yang Keras banget gitu ya Maksudnya jadi dia Buyar agak Setengah buyar ini Enak sih kalau menurutku Teksturnya Mantap Alhamdulillah Setelah sekian lama Akhirnya kita makan Kue putuh juga Oke Jajaners Gimana buat temen-temen disana Ada yang sering makan kue putuh gak? Kalau enggak Nanti kapan-kapan Kita cari kue putuh bareng ya Terima kasih udah nemenin meminta hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah